Halo semuanya, selamat datang kembali di Artificial and Facts channel Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tutorial aturan perkalian dengan menggunakan Excel Namun sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu apa sih aturan perkalian itu? Aturan perkalian Untuk menemukan kemungkinan dari dua kejadian yang terjadi, kita harus menggunakan aturan perkalian Terdapat dua aturan perkalian, yaitu aturan khusus dan aturan umum Kita simak terlebih dahulu aturan perkalian khusus Aturan perkalian khusus mengharuskan bahwa dua kejadian A dan B adalah saling bebas Dua kejadian saling bebas jika kemunculan sebuah kejadian tidak mengubah probabilitas kemunculan kejadian lainnya Selanjutnya, saling bebas di sini ialah Kemunculan sebuah kejadian tidak memiliki pengaruh pada probabilitas kemunculan kejadian lainnya Selanjutnya, bagaimana cara untuk memikirkan dan mengenal kebebasan? Caranya adalah mengasumsikan bahwa kejadian A dan B terjadi pada waktu yang berbeda Sebagai contoh, ketika kejadian B terjadi setelah kejadian A terjadi Apakah A memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kejadian B? Jika jawabannya tidak, maka A dan B adalah kejadian yang saling bebas Dan untuk menggambarkan kebebasan, mari kita simak berikut ini Anggaplah ada dua koin yang dilempar Dan hasil dari pelemparan koin, gambar atau angka Tidak dipengaruhi oleh hasil dari pelemparan koin sebelumnya Pada dua kejadian saling bebas A dan B Probabilitas bahwa A dan B keduanya akan terjadi Diperoleh dengan mengalihkan probabilitas keduanya Hal ini merupakan aturan perkalian khusus Dan dilambangkan sebagai berikut Aturan perkalian khusus P dalam kurung A dan B sama dengan P kali A, P kali B Kita lanjut pada aturan perkalian yang kedua Yaitu aturan perkalian umum Kapan kita menggunakan aturan perkalian umum? Kita menggunakan aturan perkalian umum Untuk menghitung probabilitas gabungan Dari dua kejadian ketika kejadian tersebut Tidak saling bebas Atau biasa disebut dengan saling terikat Aturan perkalian umum ini Adalah kebalikan dari aturan perkalian khusus Dimana pada penjelasan tadi Teman-teman sudah mendengar Bahwa aturan perkalian khusus Merupakan perhitungan probabilitas Dari dua gabungan yang saling bebas Atau tidak terikat Probabilitas bersyarat Probabilitas munculnya Suatu kejadian Apabila diketahui Kejadian yang lain sudah terjadi Sebagai contoh Ketika kejadian B terjadi setelah kejadian A Dan A memiliki pengaruh terhadap Peluang munculnya kejadian B Maka A dan B tidak saling bebas Aturan perkalian umum menyatakan Bahwa pada dua kejadian A dan B Probabilitas gabungan Bahwa kedua kejadian Akan sama-sama terjadi Diperoleh dari Mengelihkan probabilitas Bahwa kejadian A akan terjadi Dengan probabilitas bersyarat Munculnya kejadian B Dengan diketahui Bahwa A sudah terjadi Secara simbolis Probabilitas gabungan adalah P dalam kurung A dan B Diperoleh dari Aturan perkalian umum P dalam kurung A dan B Sama dengan P kali A P kali A bukan B Dan demikianlah penjelasan Daris besar mengenai Aturan perkalian khusus Dan aturan perkalian umum Dan kita lanjut Pada Tutorial perkalian Dengan menggunakan Excel Dari data rasio penggunaan Gas rumah tangga Pada tahun 2019 Sampai dengan tahun 2021 Dari sumber data yang saya ambil Dari Badan pusat statistik Atau biasa disingkat Dengan BPS Kita masuk Kedalam Tutorialnya Langkah pertama Yang harus kita buat Adalah Mengambil data Dari Badan Pusat Statistik Untuk mengambil data Dari Badan Pusat Statistik Pertama Kita harus masuk Kedalam Google Dan Masuk ke dalam Website Badan Pusat Statistik Ini adalah Tampilan dari Badan Pusat Statistik Di bagian kiri Merupakan Seluruh Data rata Yang dapat kita ambil Dimulai dari Sosial dan kependudukan Ekonomi dan perdagangan Pertanian dan pertambangan Untuk itu Saat ini Saya akan mengambil data Pada bagian energi Dan teman-teman Bisa melihat Ada tabel Atau indikator Dalam tabel ini Merupakan Seluruh data-data Yang ada Dan saya Mengambil data Rasio penggunaan Gas rumah tangga Bisa terlihat Dalam tampilan layar Bahwa Ini adalah Data-data Rasio penggunaan Gas rumah tangga Pada tahun 2019 Sampai tahun 2021 Dari provinsi-provinsi Yang ada di Indonesia Dari data-data ini Untuk kita masukkan Kedalam Excel Kita dapat Mengkopikan Satu persatu Namun Saya memiliki Cara yang lebih mudah Yaitu Dengan Menekan Excel Pada Kiri atas Yang ada Gambar Excel Dan data tersebut Langsung terdownload Dan Teman-teman Bisa melihat Inilah Data yang telah Didownload Dalam bentuk Excel Yaitu Data rasio Penggunaan Gas rumah tangga Seluruh provinsi Di Indonesia Dari tahun 2019 2020 Dan 2021 2021 Saat ini Kita akan Masuk Kedalam Tutorial Perkalian Dengan Menggunakan Excel Jadi Saat ini Saya akan Mengalihkan Rasio Penggunaan Gas rumah tangga Dari seluruh Provinsi di Indonesia Dari tahun 2019 20 Dan 21 Langkah pertama Adalah Mengklik Sama dengan Pada Keyboard Yang ada Lalu Kita melihat Pada provinsi Aceh Yaitu Pada 2019 Terletak Pada bagian B dan 3 Yaitu Kita langsung Saya tulis B3 Dan Karena Untuk Perkalian Disimbolkan Dengan Bintang Pada Keyboard Kita Mengklik Bintang Lalu Dikali Dengan 2020 Yang terletak Pada C3 Lalu Dikali Dengan Tahun 2021 Yang terletak Pada D3 Setelah Menerapkan Rumus Kita Langsung Saja Menekan Enter Dan Keluarlah Hasil Perkalian Dari Tahun 2019 2020 Dan 2021 Namun Ada pun Cara Yang lebih Mudah Yaitu Dengan Mengklik Sama dengan Lalu Menekan Dimana Angka Yang kita Akan Kalikan Lalu Menggunakan Simbol Bintang Kembali Dan Mengklik Yang akan Dikalikan Dan Kita Menerapkan Simbol Perkalian Dan Angka Yang akan Kita Kalikan Lalu Tekan Enter Dan Muncul Hasil Dari Perkalian Dan Cara Yang kedua Untuk Sumatera Utara Kita Menerapkan Cara Seperti Yang Provinsi Aceh Tadi Yaitu Dengan B4 Dikali Dengan Simbol Bintang C4 Dikali Dengan Simbol Bintang D4 Lalu Menerapkan Enter Dan Keluar Hasilnya Selanjutnya Untuk Provinsi Provinsi Selanjutnya Kita Bisa Menggunakan Cara Yang Sama Namun Saya Memiliki Cara Yang Lebih Mudah Dan Tidak Memakan Waktu Yaitu Pada Bagian Kanan Bawah Terdapat Kota Kecil Kita Langsung Saja Menarik Sampai Pada Yang Akan Kita Kalikan Dan Langsung Kita Melihat Hasil Dari Perkalian Dari Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Indonesia Tahun 2019 Dikali Dengan 2020 Dikali Dengan 2021 Selanjutnya Untuk Lebih Memahami Pada Aturan Perkalian Ini Kita Masuk Pada Contoh Soal Yang Lebih Mudah Lagi Contoh Soal Hitunglah Total Harga Dari Jumlah Bahan Makanan Yang Ada Dalam Tabel Berikut Tabel Yang Akan Ditampilkan Berikut Adalah Data Dari Rata-rata Harga Eceran Nasional Beberapa Jenis Barang Pada Tahun 2016 Yang Diambil Dari Badan Pusat Statistik Ini Merupakan Tabel Dari Soal Hitunglah Total Harga Dari Jumlah Bahan Makanan Yang Ada Teman-teman Bisa Melihat Rata-rata Harga Eceran Nasional Beberapa Jenis Barang Dan Jenis Bahan Makanan Pertanyaan Ini Yang dimaksud Adalah Kita Harus Mengalihkan Jenis Bahan Makanan Dengan Jumlah Untuk Mendapatkan Total Harga Contohnya Seorang Ibu Berbelanja Di Pasar Dengan Membeli Daging Ayam Sebanyak 49,5 Kilogram Daging Sapi 50,01 Kilogram Susu Kental Manis 45,21 Kaleng Dan Minyak Goreng 48,2 Kilogram Gula Pasir 44,28 Kilogram Tepung Terigu 52,56 Kilogram Cabai Rawit 54,81 Kilogram Cabai Merah 49,74 Kilogram Telur Ayam Ras 50,22 Kilogram Ikan Kembung 51,94 Kilogram Dan Ini Merupakan Harga Eceran Dari Jenis Bahan Makanan Tadi Dan Untuk Pertanyaannya Kita Harus Mencari Total Harga Cara Untuk Mencarinya Kita Dapat Menerapkan Cara Seperti Pada Contoh Yang Pertama Tadi Yaitu Dengan Mengklik Sama Dengan Lalu Harga Eceran Daging Ayam Yang Terletak Pada C3 Dikali Dengan Simbol Bintang Dengan Jumlah Dari D3 Lalu Tekan Enter Selanjutnya Kita Menerapkan Cara Yang Sama Yaitu Sama Dengan C4 Bintang D4 Lalu Enter Lanjutkan Dengan Cara Yang Sama D3 Anj toddler D3 D4 D4 D5 D6 D6 D3 D7 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 D8 D7 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 D8 D8 setelah mendapatkan total harga dari seluruh jenis bahan-makanan kita menggunakan rumus sum sama dengan buka kurung lalu klik pada e3 dan sampai pada e12 lalu tutup kurung dan enter untuk mendapatkan hasil dari jumlah keseluruhan demikianlah video dari saya semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe thank you